Intro Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Seperti biasa, David disini dan kami hari ini akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang kita punya di Instagram Dari sesi QN yang seperti biasa, kalau kalian udah sering di Republik Rupiah udah tau kita melakukan ini setiap hari Sabtu Lumayan hari ini kita ada beberapa topik yang perlu kita bahas Sama ada beberapa juga tentang update untuk Chain Loads Sama nanti juga ada tentang keanggotaan Republik Rupiah yang perlu kalian tau juga Jadi nanti ada beberapa topik menarik Dan meskipun kemarin beberapa hari ini pasarnya lumayan berdarah, ada beberapa koreksi Tapi kayaknya hari ini terakhir saya lihat tadi pagi itu lumayan ada sedikit pemulihan, agak ijo-ijo Jadi saya suka aja sih kalau ngeliatin pertanyaan itu banyak ternyata yang gak terlalu panik juga waktu tanya di Instagram Jadi ini penting terutama saat koreksi karena kadang orang gak paham gitu kan kalau waktu koreksi itu adalah waktunya untuk belajar Waktunya untuk cari proyek yang bagus karena ada banyak koin atau token itu lagi diskon Jadi waktunya kita untuk beli dengan harga murah daripada kita panik malah ngejual Merah itu untuk beli, hijau itu untuk jual Jadi penting karena itu saya suka kalau ngeliatin banyak pertanyaan tentang proyek-proyek untuk Q&A hari ini Jadi kalau kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ini Kita punya pertanyaan dari Gabriel Britania Dia bertanya gimana perusahaan gaming ambil cuan jika skin di NFTkan Jadi ada dua cara yang bisa kami pikirkan disini Yang pertama itu pengembang game bisa cuan dari pertama kali mereka menjual item itu Jadi waktu pertama kalian beli itemnya kan dari kreatornya, dari pencipta gamenya Misalkan kalian beli skin, kalian ada karakter yang kalian suka Terus kalian pengen beli skin dari karakter itu kan pasti belinya dari pembuat gamenya Nah pertama kali beli skin itu mereka dapat uang Jadi itu salah satu caranya untuk mereka menghasilkan uang Terus yang kedua itu dengan NFT ada yang namanya royalty Jadi kalau kalian mencetak NFT, kalian bisa menetapkan biaya sekian persen untuk royalty Dimana royalty ini dikenakan untuk kreator aslinya Jadi si pengembang game yang asli itu akan menerima biaya komisi royalty setiap kali NFT tersebut beralih tangan Misalkan nih ada perusahaan game A Terus kita mainan gaming kriptonya mereka Misalkan saya sebagai pembeli pertama, saya beli skinnya Itu mereka dapat untung Terus setelah saya beli skinnya, terus saya mau perjual belikan lagi ke orang-orang lain Mau perdagangkan, misalkan skinnya itu saya rawat segala macam Terus ada fitur-fitur ekstra lah Jadi lebih bernilai di masa depan Terus saya jual ke orang yang kedua atau orang yang ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya Nah dari perdagangan sekundar itu Setiap kali mereka berganti tangan, setiap kali ada transaksi jual beli Ada komisi royalty yang dibayarkan ke kreator NFT awalnya Jadi si pemegang game, selama gamenya populer, selama banyak orang pada jualan beli barang-barang NFT tersebut Maka mereka mendapatkan komisi royalty tersebut Jadi itulah kenapa nanti ada banyak insentif untuk para kreator gamer Maksud saya kreator game, untuk bisa menciptakan lebih banyak NFT Terus mereka mungkin menetapkan biaya royalty Entah itu 5% untuk setiap transaksi Atau lebih sedikit atau lebih banyak Tergantung sama insentif perusahaannya apa Dan ya mungkin ada lebih banyak lagi cara-cara lain Selain 2 cara ini untuk mereka bisa mencari cara tetap untung Selama memberikan peluang hasilnya juga untuk kepada para pemain dan investor Jadi semakin mereka memahami cara-cara untungnya dari mana Semakin lebih cepat nanti mereka mengadopsi teknologi crypto dan blockchain Pertanyaan yang kedua, kita lihat pertanyaan dari Yogi Svar Dia bertanya menurut tim RR Ledakan token-token berbawa metaverse belakangan ini hanya hype atau long term Bukan hanya long term, tapi mungkin ini bisa bertahan selama perkelanjutan dalam siklus-siklus ke depan Setidaknya menurut pandangan yang pamit begitu Kenapa? Karena kalau kita melihat dari siklus-siklus yang sebelumnya Misalkan kita kan punya DeFi gitu kan DeFi sudah ada sejak tahun 2018 seingat saya Itu sudah ada Tapi waktu itu belum populer Belum banyak orang yang pakai Belum banyak pengguna Belum banyak likuditas Nah terus baru benar-benar musim DeFi tahun lalu 2020 Mereka benar-benar meledak dan populer Banyak orang mulai menggunakan DeFi Banyak orang mulai ambil dan memberi pinjaman Banyak orang menaruh aset crypto mereka sebagai agunan atau pinjaman Untuk bisa membiayai transaksi apapun lah yang mereka ingin lakukan di dunia crypto selanjutnya Jadi kalau kita lihat orang-orang yang berpikiran soal crypto Pertama yang ada di pikiran mereka gini ya Untuk yang udah tahu mungkin mereka langsung pikirannya crypto itu DeFi DeFi itu crypto Nah sekarang udah ada lebih banyak kasus kegunaan lain selain DeFi aja Kita punya gaming NFT Kita punya NFT udah termasuk Terus kita punya metaverse juga Jadi kalau kita mau bicarain soal apakah hanya hype sementara atau long term Sebenarnya potensinya tuh bisa lebih jauh untuk jangka panjangnya Kami memiliki pandangan bahwa ini bisa menjadi salah satu masa depannya crypto Dimana orang udah gak berpikir crypto hanya sebagai DeFi aja Ada metaverse juga Metaverse kalau mau disederhanakan Sebenarnya kami udah bikin video kalau mau memahami ini lebih lanjut Tapi kalau mau disederhanakan ini Nah kita bisa mengaburkan batas antara yang dunia fisik dengan yang dunia digital atau virtual Jadi di dunia fisik ada aset berbagai macam hal Terus di dunia virtual digital juga ada banyak aset Nah metaverse itu mengaburkan batasnya Jadi bukan batas Kita udah gak ngomongin soal Oh ini dunia fisik ini dunia digital Itu udah kabur batasnya Sudah menjadi satu Memadukan kedua dunia tersebut Nah itulah kenapa disebut dengan metaverse Nah menurut kami metaverse ini kemudian memberikan peluang yang lebih Karena orang-orang misalkan dari dunia-dunia negara berkembang lah Yang lebih diuntungkan Misalkan kita bicarakan seperti Asia Tenggara atau Indonesia secara khususnya Sebagai salah satu negara berkembang Itu orang-orang yang ingin mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam dunia metaverse Mereka bisa melakukan berbagai macam hal disana Mulai dari bisnis Mulai dari karir Mulai dari urusan komunikasi global mereka Ini bisa diterapkan dalam berbagai industri menurut kami Dalam berbagai sektor Jadi kalau kita mau mengadopsi teknologinya Kita mau menerima inovasi yang sedang berlanjut Maka sebenarnya peluangnya itu besar banget untuk kita Misalkan ya dunia metaverse itu kan global Kita bisa berkomunikasi dengan berbagai orang dari seluruh dunia Terus kalau misalkan kita berpartisipasi dalam sebuah metaverse Yang mana memberikan imbal hasil dalam bentuk mata uang atau aset-aset digital yang lebih bernilai daripada rupiah kita Akhirnya kita yang tinggal di negara Indonesia yang lebih terjangkau Terus menghasilkan pendapatan di metaverse dengan aset digital yang lebih bernilai dan valuasinya lebih tinggi Maka kita bisa mungkin seiring waktu nanti tidak bergantung sama pekerjaan yang ada di dunia nyata, dunia fisik Di metaverse kita bisa memiliki banyak sekali peluang-peluang bisnis, peluang-peluang karir Yang kalau kita mau adopsi itu siapa tahu nanti bisa memberikan kehidupan yang lebih mencukupi untuk kita di Indonesia Biayanya lebih terjangkau di sini Penghasilan yang kita dapatkan Penghasilan global dengan valuasi aset digital yang lebih bernilai Jadi inilah kenapa salah satu hal terbesar yang menurut kami itu penting Untuk negara-negara berkembang sebenarnya mau terbuka pikiran dan matanya untuk adopsi Daripada mereka malah tidak percaya atau malah mencari-cari alasan untuk bilang bahwa teknologi ini sebenarnya ilegal Atau ya dicap yang lainnya lah Jadi sebenarnya ini penting untuk kita Ini bisa memanfaatkan kita dan ini bisa berlanjut sebagai masa depannya kripto Kalau kita mau terbuka Setidaknya itu menurut pandangan kami Ada banyak sekali sebenarnya Kami di tim Rp20 sering banget ngomongin tentang Posibilitas, kemungkinan yang bisa terjadi dengan metaverse itu sendiri Banyak banget hal yang bisa kita manfaatkan dari sana Oke pertanyaan yang ketiga itu dari Puji Kurniawan96 Dia bertanya untuk game NFT Apakah ada game NFT yang berpotensi scam Dan ciri-ciri game yang scam itu apa aja Min? Oke sebenarnya sebelum kita jawab Kita perlu definisikan dulu untuk scam itu seperti apa Soalnya banyak banget kata-kata scam ini dipakai oleh banyak orang tapi sebenarnya gak tahu scam itu artinya apa gitu kan Sedikit-sedikit dibilang scam, sedikit-sedikit dibilang scam Padahal kalau yang dimaksud scam itu sebenarnya proyek yang benar-benar memang intensinya jahat Memang maksud dan niatnya itu memang jahat untuk memaksa rebut duit dari punya orang lain Jadi kalau misalkan kita, kan banyak nih saya lihat di komunitas Reddit sama Twitter orang-orang pada bilang Cardano itu scam Ya salah juga sebenarnya kalau misalkan kita mau berpikir scam sebagai aktor yang benar-benar niatnya jahat Benar-benar pengen merebut uang dari orang lain ke kantong mereka sendiri Kan Cardano gak berusaha melakukan itu Mereka hanya pengembangannya lebih lambat aja Jadi kami gak percaya kalau Cardano itu scam Gak seperti orang-orang yang pada bilang, oh Cardano scam harganya gak naik-naik Sementara yang lainnya pada naik Terus kayak pengembangannya lambat nih, jangan-jangan mereka memang gak ngerjain apa-apa Ya pengembangan yang lambat itu tidak sama dengan scam Oke, pengembangan yang lambat itu maksudnya investasi yang kalian lakukan perlu melibatkan lebih banyak kesabaran Perlu lebih banyak kesabaran dan perlu lebih banyak ya komunikasi sih sebenarnya dengan developer dan dengan komunitasnya sendiri Hal-hal dan teknologi dan produk aplikasi yang lagi dikerjakan itu apa aja Untuk repopnya seberapa lama, untuk jangka waktunya seberapa lama Jadi itu lebih untuk investasi yang jangka panjang Jadi kalau misalkan kita ngeliat game, kita ngeliat game baru, game NFT Terus ada yang mungkin pengembangannya lebih sedikit, tidak secepat game-game lain Game lain sudah mulai gitu kan, sudah keluar, orang-orang udah pada mainan Terus ada game yang masih baru teori doang, belum muncul produknya, belum muncul gamenya, belum bisa orang mainkan Jadi kalau kita misalkan mau bilang dengan definisi yang sama, berarti game Eluvium dan Star Atlas scammy dong Salah kan mereka belum ada gamenya, yang lain udah ada game udah bisa dimainin, Eluvium sama Star Atlas masih belum Sedangkan kan tidak, jadi sebenarnya tergantung juga sih sama definisi scam itu apa Kalau yang kami paham itu memang scam itu sebenarnya orang yang maksa banget gitu kan Maksa ngerebut duit, entah dengan cara kayak apa, proyek Save Moon Dimana mereka kayak membatasi orang untuk jualan Kayak orang mau ngejual itu bener-bener gak dibolehin Kayak kan aneh banget, bener-bener untuk maksa biar nilai dan valuasinya naik Terus sama kayak kemarin kejadian Squid Game Itu kan bener-bener gak ada tim, gak ada produk, gak ada kabar apa-apa Tiba-tiba muncul entah dari mana, cuma ngikutin tren film yang lagi populer Banyak banget sensasinya, muncul dalam sehari, hilang dalam semalam Kayak bener-bener kan data-datanya jelas banget, itu proyek scam Jadi kalau kalian mau lihat yang scam bener-bener teliti itu proyeknya Kalau kita ngomongin di pertanyaannya kan soal game NFT Nah soal gamenya itu mereka bener-bener bikin game Atau malah lebih khawatir sama nilai tokennya Karena kadang ada beberapa yang scam itu memang demi developernya biar cepat kaya Terus dari sistem tokennya, karena orang-orang gak perhatian, gak teliti Mereka cuma ngeliat gamenya gitu kan Padahal mereka gak ngerjain game Mereka lebih peduli sama sistem tokennya Entah dari sudut kodenya, mereka buat sedemikian rupa biar nilainya naik Atau biar kaya squid game itu dibuat sistemnya mereka gak bisa ngejual gitu kan Nilainya udah naik berapa ribu persen, terus gak dibolehin jual Memang gak bisa ditarik gitu kan, gak bisa di-waydrop Jadi ya keliatan banget sebenernya yang scam sama yang gak bener-bener udah jelas lah Kadang feeling juga kepake juga sih Selain dari data-data fakta analisis yang ada Soalnya kayak Elohim dan Star Atlas, kalian mau lihat dokumentasinya Kalian mau lihat pengembangannya, game-gamenya itu semua sangat transparan Dibagikan ke komunitas Kalau kalian ikuti akun-akun media sosial mereka, udah jelas semua dibagikan Dan kayak pengembangan gameplay, trailer, terus kayak art dan desainnya Semua juga sangat-sangat dibagikan secara berkala dan konstan Jadi bener-bener keliatan mana yang proyek scam, mana yang enggak Tapi sekali lagi hati-hati, jangan semua-semua dibilang scam Gak semua-semua juga scam gitu kan Hanya karena mungkin mereka sedikit lebih lama dalam pengembangannya Karena pengembangan yang lama, yang membutuhkan waktu, tidak sama Halnya dengan proyek yang memang berniat jahat Memang scam berniat untuk ngerebut duit kita Oke, pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan dari Skyhongo Warsito Dia tanya, apakah RR bakal buat scholar AXI untuk kita? Iya, bener Kita akan buat scholarship AXI Tapi selain dari AXI juga kita akan menyediakan banyak sekali pendanaan Untuk game-game yang lainnya juga Akan ada banyak banget scholarship Tidak hanya untuk AXI Infinity Nah, inilah kenapa kita ingin membuat chainloads Inilah kenapa, bukan ingin Inilah kenapa kita sedang membangun chainloads Sebagai tim gaming esports yang kita miliki Yang sudah kami umumkan, kalau nggak salah Q&A minggu lalu Sudah kami umumkan juga Nah, jadi ada beberapa video juga yang sudah kami bikin Terutama tentang kemarin ada hari Rabu, kalau nggak salah Tentang game-game itu sama tentang chainloads Nah, inilah kenapa kami bikin chainloads Karena ada banyak sekali peluang dan manfaat dari metaverse Dan dari gaming itu sendiri Dari gaming crypto itu sendiri, tidak hanya AXI Infinity Yang menyediakan banyak sekali manfaat cuan Dan kami ingin memberikan peluang ini Kesempatan ini besar sekali Untuk kalian semua juga Yang ada di komunitas orang-orang Indonesia Para penonton Republik Rupiah Dan juga komunitas global secara menyeluruh Karena kami juga ada banyak beberapa audiens Yang juga tertarik untuk bisa bergabung dengan chainloads Terlepas dari mereka ada di Indonesia atau tidak Nah, akan ada banyak sekali Scholarship yang akan kami sediakan untuk kalian Kami akan memberikan pendanaan Untuk bisa kalian partisipasi bermain game Menghasilkan uangnya Dan sambil menikmati ya keseruan gamenya juga Tapi AXI Infinity tidak hanya satu-satunya Nah, misalkan nih Kalian tidak ingin bermain AXI Infinity Kalian mungkin ingin bermain game lain Tapi kalian masih ingin dapat untungnya dari AXI Infinity Itu bisa Dengan memiliki token chainloads Nah, ini salah satu kegunaan token chainloads yang perlu kalian pahami Oke, ini adalah salah satu update Yang perlu kami bagikan Dan kami benar-benar semangat untuk bagikan ini Karena token chainloads itu akan menjadi saham kepemilikan Atas treasury atau perbendaharaan yang kita miliki di chainloads Jadi treasury ini atau perbendaharaan ini Akan berisi banyak sekali aset-aset digital, virtual, NFT, gaming, metaverse Yang akan dimiliki oleh chainloads sebagai DAO Sebagai organisasi desentral Jadi, meskipun Republik Rupiah akan membantu untuk membangun chainloads dari awal Nanti pada akhirnya Yang akan mengelola dan mengatur aset-aset yang ada di chainloads Itu adalah DAO Itu adalah pemegang token chainloads sendiri Jadi kalian yang memegang tokennya Dan banyak orang lain di seluruh dunia lain juga Yang akan memegang token chainloads Itu yang akan memiliki saham kepemilikan atas aset tersebut Jadi Republik Rupiah hanya membantu untuk membangun dari awal Dari komunitas kita Tapi kemudian nanti akan dikelola oleh para pemegang token Nah, para pemegang token selain mereka memiliki voting Atau ke hak suara, tata kelola dalam mengelola DAO tersebut Mereka juga punya hak atas keuntungan dari aset-aset tersebut Jadi nih, kalau misalkan kalian Kalian kan bingung Ada banyak sekali game-game di metaverse Ada Axie, ada Guts Unchain, ada Heluvium, ada Star Atlas Ada banyak banget Banyak banget nama-nama yang sebenarnya udah kita bahas juga Dan kayak The Central Land, The Sandbox juga termasuk Tapi kan kalian mungkin bingung nih Apa saya harus riset satu-satu Untuk bisa merasakan semua manfaat metaverse tersebut Nah, kalian bisa pegang token Chainlords ini Kalian pegang token Chainlords Kalian pegang saham kepemilikan atas Treasury yang tadi Treasury yang tadi berisi atas banyak sekali aset digital yang nanti akan kami beli Nanti Chainlords akan membeli banyak sekali aset tersebut Mulai dari Axie Infinity, mungkin lahan di Heluvium Mulai dari kapal-kapal, kru awak yang ada di Star Atlas Dan banyak banget lagi dari game-game bermacam-macam di dunia metaverse tersebut Kalian tidak perlu memahami semuanya Mungkin kalian nggak tertarik untuk main Axie Tapi kalian tertarik mainan Heluvium Kalian bisa pegang token Chainlords Kalian pegang token Chainlords Kalian mainan Heluvium, benar-benar game yang benar kalian suka gitu kan Mungkin kalian kurang selera sama Axie Kalian suka main Heluvium Kalian menghasilkan pendapatan Tapi karena kalian pegang token Chainlords Kalian juga punya saham kepemilikan untuk aset Axie Aset Star Atlas Dan aset game-game serta NFT metaverse yang lainnya Jadi benar-benar kalian dengan Chainlords ini Dengan token yang akan segera live Kalian akan memiliki exposure Atas metaverse, gaming, NFT Pokoknya semua hal yang bisa kalian bayangkan lah secara digital dan virtual Hanya melalui memegang token Chainlords ini Nah itulah kenapa Kalian perlu perhatikan Kalian perlu follow akun media social Chainlords Terutama yang di Discord Yang di Discord itu komunikasi utamanya Saya udah terima Well kami udah terima banyak banget sih Tentang kenapa kok Discord itu kan ribet banget Padahal ada telegram yang lebih mudah Karena di Discord itu ada banyak channel Ada kategori Ada thread Jadi ini benar-benar rapi Benar-benar organized Untuk kita bisa mengelola organisasi global Komunitas global Dimana kita punya banyak section Punya banyak game Punya banyak orang dari seluruh dunia Jadi ini benar-benar lebih teratur Untuk kita bisa mengelola organisasinya Sedangkan di telegram Chat sedikit Udah berapa jam juga ketimbun Sedangkan kalau di Discord Kita bisa atur lebih rapi Ada yang ngomongin soal game Ada yang ngomongin soal pertanyaan Mungkin ada yang butuh support teknis Mungkin ada yang mau kasih ide game Dan banyak hal lainnya lagi Lebih bisa diatur di Discord Jadi biasakan diri kalian Untuk pakai Discord Karena sebenarnya kalau udah gamer Juga pasti udah ngerti sih Karena kalau para gamers juga Udah seringnya pakai Discord dari dulu Jadi untuk itu Kalian perlu pahami komunikasi utamanya Dari Discord Nah kalian follow channel Semakin banyak informasi Dan update akan kami berikan Dan kalian gak bakal ketinggalan Soal informasi tentang tokennya Kalau kalian sudah follow Kapan akan live Dimana kalian bisa dapetin tokennya Caranya gimana Cara beli Cara apa Semuanya akan disediakan Jadi kalian tinggal follow aja Harapan kami ini akan segera live Segera Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan Kalau kalian mau ada di depan antreannya Langsung aja Link untuk semua channel Akan ada di deskripsi di bawah video ini Jadi kurang lebih begitu Untuk update channel Dan untuk hal yang Akan kami bagikan Ada banyak sekali scholarship Untuk X Infinity Dan untuk beberapa game yang lainnya juga Oke lanjut ke pertanyaan kelima Kita ada pertanyaan dari Jamalray02 Dia bertanya Mau nyontek portofolionya Boleh dong Min He he Nah kita sebenarnya udah bikin Tentang video untuk cara membangun portofolio Ada episode nya khusus nih Kalian bisa ngeliat thumbnail nya Kalian bisa mungkin ada pop up nya Nanti kalau kita gak lupa untuk kasih pop up nya Ada cara untuk membangun portofolio Fundasinya itu coin proyek apa Terus yang ada di atasnya itu Berapa persen untuk proyek apa Nah kalau kalian mau tau Isi sebenarnya dari konten portofolio tim Republik Rupiah Kami sebenarnya ingin berhati-hati untuk tidak bagikan secara Seumbar atau secara cuma-cuma di Muka publik Kenapa Karena kami tidak mau disalahgunakan Untuk sebagai Ya dianggapnya kayak saran keuangan Wah disuruh sama Republik Rupiah Beli coin ini Beli proyek ini Persentasenya segini-segini-segini Ini udah pasti cuan Udah pasti aman Gak ada risikonya Nah itu yang gak kami ingini Itulah kenapa Kami berikan isi konten dari Portofolio Republik Rupiah Yang kami update setiap minggu Di Discord Republik Rupiah Dimana kalian bisa gabung sebagai anggota berbayar Nah kenapa berbayar? Karena ini artinya Kalian memang merupakan investor kripto Yang memang mengeluarkan uang Untuk kemudian berinvestasi Karena demi konten-konten informasi yang Lebih up to date Nah kami update konten kami setiap hari Dan terutama untuk yang portofolio ini Kami update setiap minggu Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan Tentang update portofolio Kenapa kami beli proyek tertentu Kenapa kami jual proyek tertentu Itu kami update setiap minggu di Discord Kalau mau tau ya kalian bergabung aja Menjadi anggota Republik Rupiah Karena kami gak mau sembarang Untuk membagikan isi portofolio Secara cuma-cuma ke publik Karena banyak sekali sebenarnya Kalau kami lihat di komentar itu Disalahgunakan dengan informasi Yang kami bagikan di Youtube Padahal tujuannya hanya untuk edukasi semata Tapi dianggap sebagai saran Atau nasihat untuk jual-beli Terus pada akhirnya malah disalahkan Kayak RR suruh beli ini Terus akhirnya nyangkut RR suruh jual ini Terus ternyata ketinggalan cuannya Padahal kita gak pernah Untuk ngasih saran Atau beli Woy beli sekarang Woy gak pernah Woy jual sekarang Woy gak pernah Jadi semua informasi yang kami bagikan Selalu untuk edukasi semata Dan itu sama halnya Dengan update portofolio Yang kami berikan juga Untuk edukasi Jadi kalau mau tau Update tiap minggu Silahkan bergabung aja ke Discord Ada penjelasannya Kenapa kami beli tertentu Kenapa kami update sedemikian rupa Dan kenapa persentasenya Juga seperti yang kami lakukan Di portofolio tim Republik Rupiah Linknya juga ada di deskripsi Kalian bisa gabung Kalian langsung klik aja Link yang ada Untuk Discord Republik Rupiah Kalian masuk ke Discord nanti Kalau udah Udah masuk ke dalamnya Kalian bisa lihat Welcome Selamat datang lah Pokoknya intinya orang-orang baru Selamat datang Kalian lihat ada Jadi anggota RR Di sebelah kiri Kalian gabung Masuk ke situ Terus nanti ada Pin message Kalian buka pin message Searchnya udah keliatan kok Nanti instruksinya Keuntungannya ada apa aja Keuntungan berbayar Selain portofolio Ada banyak banget Informasi yang kalian dapatkan Yang tidak kami Bagikan di Youtube Karena butuh waktu Untuk bikin video Tapi di Discord Lebih gampang Tinggal ngetik Langsung share Langsung share Jadi bisa lebih konstan Nah ada banyak banget Instruksinya Bisa kalian lihat Terus untuk biaya transfer Juga ada tersedia Tinggal kalian chat di situ Nanti akan ada admin Kami yang membantu Untuk langkah selanjutnya Dimana kalian bisa Masuk ke forumnya Yang privat Untuk Rp10 Oke pertanyaan yang ke-6 Dari Diki Aditya Prataman Dia bertanya dengan Kompatibilitas EVM Apakah membangun di ETH Sama dengan membangun Di banyak chain Iya Inilah hal besarnya Dengan EVM Banyak sekali chain-chain Yang kompetitor muncul itu Mereka berusaha Mengklaim bahwa mereka Teknologi lebih superior Lebih canggih Tapi kemudian Waktu mereka Tidak memanfaatkan Kompatibilitas EVM Yang mana mesin virtual Ethereum Mereka malah jadi tidak sukses Kita udah lihat contohnya Kayak Binance Binance bikin chain Pertamanya Binance Chain Itu gak kompatibel EVM Gak populer Gak sukses Gagal Terus mereka akhirnya bikin Binance Smart Chain BSC Nah itu kompatibel EVM Nah terus akhirnya mereka baru populer Kayak setengahan tahun 2020 ini Gitu kan 2021 juga Kita lihat kan Betapa Binance itu bener-bener populer BSC maksud saya BSC nya populer Kenapa? Karena kompatibilitas EVM itu Yang membangun hubungan Antara blockchain yang berbeda Jadi produk dan aplikasi Atau aset yang ada di Ethereum Bisa kalian alihkan ke chain lain Yang lebih murah dan lebih cepat Kayak halnya seperti BSC itu Lebih murah dan lebih cepat Nah ada produk aplikasi Atau aset apapun di Ethereum Kalian pindahkan ke BSC Jadi lebih terjangkau Untuk orang-orang Nah inilah kenapa Kompatibel EVM itu penting Karena blockchain lain Kompetitor yang lain Mau bangun itu Mereka gak punya pengguna Mereka gak punya likuditas Mereka gak punya network effect Yang sebesar Ethereum Mereka butuh Ethereum Justru untuk menyaingi Ethereum Jadi kayak ironis kan Jadi mereka sebenarnya butuh untuk Ya istilahnya kayak bertekuk Lutut lah Kayak memohon bantuan Ethereum Karena penggunanya disana Likuditasnya disana Aplikasi disana Produk disana Developer disana Semua OG crypto gitu kan Original gangstanya crypto Yang sudah bersiklus-siklus Bertahun-tahun Ada di crypto Dan memang paham dengan pasarnya Itu semua ada di Ethereum Jadi kalau gak ada kompatibilitas EVM Mereka gak bisa menarik Atau menjembatani Semua keunggulan yang ada di Ethereum itu Akhirnya mereka gak bisa sukses Sama dengan hal yang Solana Sebelum mereka membangun kompatibilitas EVM Mereka juga tidak menerima traksi Dan adopsi sebesar sekarang Terus sama juga dengan Well kalau kalian mau lihat Dari proyek top 10 itu Semuanya sebenarnya ada hubungan dengan Ethereum Jadi kayak Ya memang butuh mereka Dan kami sebenarnya udah bikin video Khusus sih tentang ini Tentang kompatibilitas EVM Betapa pentingnya itu Untuk bisa terhubung dengan Ethereum Dan orang-orang itu kadang Memang meremehkan Yang namanya network effect Mereka termakan sama teori Sama klaim sama promosi marketing Ini teknologi generasi selanjutnya Lebih canggih dari Ethereum Lebih superior dari Ethereum Tapi mereka meremehkan network effectnya Akhirnya dari dulu sampai sekarang juga Banyak banget Ethereum killer Yang muncul Mati muncul Gugur Muncul mati muncul Gugur Banyak sih sebenarnya namanya Kalau kalian sudah lama di siklus Pasar crypto Jadi kalian udah paham gitu kan Orang-orang yang malah berusaha membunuh Ethereum Malah kebunuh Malah dominasi tetap bertahan untuk Ethereum Karena memang network effect itu kuat Sebenarnya jangan remehkan network effect Network effect pengguna likuiditas Sama aja chain Kalau teknologi yang lebih populer Kalau gak ada pengguna Gak ada likuiditas Atau duit Juga gak berjalan gitu kan Gak ada yang pake aplikasinya Nah itulah yang ada banyak sekali di Ethereum Terus orang-orang itu pada bilang Ethereum terlalu mahal Nanti gak ada yang mau pake Justru kebalikannya Karena terlalu banyak yang pake Makanya jadi mahal Jadi aneh Kalau orang bilang kayak Wah itu gak ada yang pake Ethereum Udah usang Udah kuno Terlalu mahal Justru karena banyak banget yang pake Jadinya makanya mahal Karena block spacenya penuh Jadi ya lucu aja sih Kalau orang ngeliat Apa Kompatibilitas EVM tuh Kayak kurang penting Atau kayak Ethereum bisa ditinggalkan Kalau kalian tau Benjamin Cowen Benjamin Cowen itu Salah satu figur Analisis teknikal Yang paling ternama Dan terkemuka Dia merupakan salah satu Dengan komunitas dan audience Yang terbesar sebenarnya di Youtube Kalau kalian udah tau Ben Cowen Itu dia salah satu operator staking pool Cardano terbesar Oke Salah satu operator staking pool Cardano terbesar Dia punya dua staking pool Yang satu namanya Into the Cryptoverse Yang kedua namanya Into the Cryptoverse 2 Jadi dia punya dua operator staking pool terbesar Salah dua operator terbesar di Cardano Dan dia bilangnya Kemungkinan untuk Cardano ngeflip Ethereum Malah gak ada Malah kemungkinan lebih besar Ethereum ngeflip Bitcoin Daripada Cardano ngeflip Ethereum Itu dia loh Dengan salah satu operator staking pool Cardano terbesar Bahkan sadar gitu kan Dengan betapa pentingnya network effect Pengguna dan likuiditas yang ada di Ethereum Jadi dia gak maksimalis Sama Cardano Dia memang paham gitu kan Meskipun dia Mengelola operator Dua staking pool terbesar di Cardano Dia gak kayak Bias gitu loh Dia kayak matanya dan pikirannya gak tertutup Bahwa oh Cardano yang terbaik segala macem Terus kayak Ethereum udah kuno udah usang Dia mengakui bahwa memang Ethereum malah lebih kemungkinan ngeflip Bitcoin Daripada Cardano ngeflip Ethereum Jadi inilah orang-orang yang kadang kurang paham gitu kan Dengan network effect betapa pentingnya Nah kalian lihat proyek-proyek yang lain Kadang roadmap yang mereka paling disensasikan Itu kayak kompatibilitas EVM Jadi kayak ironis kan Kayak harusnya roadmap mereka bisa mengeluarkan hal yang baru Tapi malah roadmap yang menjanjikan dan paling seru Malah kompatibilitas EVM Kompatibilitas EVM Memang bener Ethereum saat ini masih dominan Dan lucu aja Kalau orang-orang berpikir bahwa dominannya akan Hilang dan akan digantikan oleh proyek yang lain Jadi Kalau kami sih tidak meremehkan network effect Kami tidak meremehkan yang namanya pengguna dan likuiditas Dan ribuan developers yang sudah ada Membangun Ethereum saat ini Oke pertanyaan selanjutnya tuh Pertanyaan ketujuh dan kelapan Sebenarnya nyambung tentang Polkadot Jadi kita gabungin aja Yang pertanyaan ketujuh dari Gus Nadi Dia tanya jika banyak koin yang gabung di parachain Polkadot Apa jaringannya tidak menjadi lambat Terus pertanyaan keelapan dari Asro5022 Dia bertanya apa semua token di proyek di jaringan Polkadot Yang menang lelang akan listing di exchange Oke Untuk yang pertama Apakah akan menjadi lambat? Tidak Jadi sebenarnya Kalau kita bicarain soal Polkadot sebagai relay chain Itu lapisan 0 Itu sebagai arsitektur fondasi Arsitektur dasar Sedangkan para change yang ada di atasnya Itu lapisan 1 Yang mana mereka adalah blockchain mandiri Jadi untuk jadi lambat atau tidak Mereka bukan 1 blockchain Jadi Polkadot itu bukan 1 blockchain Sedangkan ratusan blockchain Jadi para change yang ada di atasnya itu blockchain mandiri Kalau kita ngomongin Akala Moonbeam Astar Itu semuanya blockchain pribadi Jadi lambat atau tidak? Sebenarnya tidak Karena mereka blockchain mandiri Dengan sistem dan proses transaksinya masing-masing Mereka hanya menggabungkan keamanan yang sama Dalam bawah 1 payung Jadi relay chain Polkadot itu Menaungi keamanan yang sama untuk semua para change Tapi untuk teknologi, sistem dan yang lain sebagainya itu Masih mandiri masing-masing untuk setiap para change Nah terus untuk yang tanya Untuk tentang token yang apakah akan listing di exchange Setiap para change itu akan memiliki token Kalau ada yang belum tahu Ada yang sudah live Ada yang sudah hidup di beberapa exchange Dan ada yang masih belum live Dan ada yang masih belum di listing di beberapa exchange Dan menurut kami Kalau ekosistemnya semakin bertumbuh dan populer Pasti exchange yang akan mau listing juga Karena exchange itu pasti mau untung Berusaha itu pasti mau untung lah Dan kalau mereka untung itu pasti dari trading Dari transaksi orang-orang Jadi kalau mereka nanti ekosistemnya semakin bertumbuh Banyak orang pengen transaksi token-token para change Pasti akan di listing sama si exchange Biar mereka bisa dapat untung Dan biar orang-orang juga bisa beli token para change-nya dari exchange tersebut Jadi kurang lebih begitu untuk Polkadot Itu semua pertanyaan yang kita miliki untuk hari ini 8 pertanyaan Semoga benar-benar bermanfaat Dan memberikan wawasan lebih lanjut Tentang pengetahuan kripto dan blockchain untuk kalian Kalau ada pertanyaan lebih lanjut Bisa kalian tanyakan di komentar di bawah Tentang yang barusan kita bahas Atau kalau mau kita bisa simpan Untuk Q&A yang berikutnya Kalian tanyakan di Instagram lagi nanti Atau kalau mau gabung ke Discord juga bisa Kita langsung ngobrol di sana Ada banyak section Dimana orang-orang juga ngobrol untuk pertanyaan selanjutnya Terima kasih guys untuk kalian yang sudah menonton Sampai akhir Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya Cheers